Hari ini, aku mulai dengan keseruan di pematang sawah. Kawanan bebek ini memaksaku untuk berolah raga pagi. Menangkat mereka gampang-gampang sulit. Semakin dikejar, bebek akan semakin panik dan berlari ke sana kemari. Tentu saja, aktivitas ini kulakukan bukan sekedar untuk bermain-main. Namun, bebek ini akan kumasak dengan olahan keserut ala Banyuwangi. Hanya saja, kali ini olahannya istimewa, yakni dengan campuran kulit kopi. Kopi Banyuwangi memang tak senar kopi Toraja ataupun kopi Gayo dari Aceh. Namun, kenikmatannya tak perlu diragukan. Penggemarnya sudah menyamur di seluruh Nusantara. Tak heran, hingga kini, perkebunan kopi menjadi salah satu andalan sektor pertanian Kabupaten Banyuwangi. Lahan subur di dataran tinggi Banyu Kidul ini cocok ditumbuhi kopi robusta. Walau secara bentuk, tak ada beda dengan kopi Arabica. Namun, kopi robusta cenderung lebih mudah bertahan hidup dengan beragam perubahan iklim. Demikian juga dengan serangan hama, daya tahan robusta sangatlah baik. Bibit yang baik tentu harus diolah pula dengan cara yang baik pula. Walaupun dengan peralatan sederhana, namun ketepatan dalam pengolahan tetap nomor satu. Buah kopi masak yang dibawa dari kebun langsung melewati tahap pengupasan kulit sesaat setelah dipetik. Karena jika tak segera diproses setelah dipetik, kualitas kopi akan menurun. Kali ini, yang aku butuhkan sudah aku dapatkan, yakni kulit-kulit kopi yang biasanya terbuang begitu saja. Bersama salah satu warga di desa, aku akan segera mengolah limbah produksi ini dengan bebek yang ditangkap tadi menjadi olahan keserut. Sayur keserut atau uyah asem bebek adalah kuliner Banyuwangi yang dikenal mampu menggoyang lidah, meski bumbunya sangatlah sederhana. Lihat saja neka bumbu yang sudah disiapkan Mbak Win, yakni cabai rawit, cabai merah besar, bawang merah, gula, garam, lengkuas, asam kandis, dan belimbing ulu. Perpaduan bumbu ini bisa menghasilkan rasa asam dan pedas, yang tentunya membuat siapapun ketagia. Di beberapa tempat, ada pula yang menambahkan terasi pada bumbu keserut. Tentu saja ini kembali pada selera masing-masing. Cerita yang beredar di masyarakat berkata, keserut berhasil dari kata serut-serut, yakni bunyi yang timbul saat orang menyantap kuahnya dengan cara dihirup lewat mulut. Bagaimanapun sejarahnya, yang jelas ini adalah panganan nikmat yang wajib dicoba bila berkunjung ke Banyuwangi. Sementara Mbak Win menghaluskan bumbu, aku pun merebus kulit kopi yang sudah dicuci sebelumnya. Selain membuat tekstur lebih lunak, proses ini juga membuat aroma kopi larut dalam masakan. Tak perlu takut bila kulit kopi masih mengandung kafein. Sebuah penelitian di laboratorium Jerman menyebutkan kandungan kafein dalam kulit kopi sangat rendah. Di dalamnya pun tak ditemukan rasa pahit seperti halnya kopi. Di benua Eropa, khususnya negara penghasil kopi, masyarakat terakhir lama mengolah kulit kopi menjadi minuman teh. Mereka biasa menyebutnya kaskara, yang dalam bahasa semanyol artinya kulit. Tak perlu menunggu lama, rebusan kulit kopi sudah bisa dicampur bumbu. Cara masaknya sangatlah sederhana dan cepat. Yang tak boleh dilupakan sebagai bumbu wajib dari keserut adalah belimbing wuluh. Inilah pemberi rasa asam yang menjadi daya tarik penikmatnya. Bagi yang selera, boleh saja menambahkan lebih banyak belimbing wuluh ataupun jeruk purut. Ketika kuah sudah mendidih, daging bebek yang sebelumnya sudah direbus bisa langsung dicampurkan. Semuanya diaduk hingga bumbu meresap. Meski tampilannya sederhana, namun aroma keserut bebek ini sangatlah menggoda. Aroma pedah cabai rawit berpadu dengan wangi asam yang kuat. Sangat menggugah selera, terlebih dengan asap yang mengepul di atasnya. Tentu saja, aku sudah tidak sabar menyajikan keserut istimewa ini kepada masyarakat desa seragi yang sudah menunggu. Rasa asam dan pedasnya yang dominan membuat tiap gigitan daging bebek begitu nikmat. Pada kulit kopi, tak ditemukan sama sekali rasa pahit. Teksturnya yang berserat bisa menjadi pengganti sayur pelengkap makanan siang kali ini. Kuah keserut yang panas dan segar sangat menambah selera makan. Siapapun yang melahapnya akan berkeringat. Sangat cocok sebagai panganan penghangat tubuh di dataran tinggi seperti halnya di sini. Masyarakat desa turunan kecamatan panggang Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta sedang bergotong royong untuk membenahi kawasan wisata alam Watu Payung. Aku ikut membantu bapak-bapak mencari tanaman temelean. Nantinya akan jadi bahan baku utama untuk memperindah tempat wisata. Pak, pohon temeliannya gimana tuh Pak? Itu loh, yang daunnya agak bulat terus bunganya oranye itu. Oh yang bunganya oranye itu Pak? Iya. Ayo kita babat buat karya di Watu Payung. Oh, ayo Pak. Ayo. Tanaman pedu ini mudah ditemukan karena tumbuh banyak di hutan. Mulai dari akar, batang, hingga daunnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kalau dikerjakan bersama-sama begini, tak butuh waktu lama untuk mengumpulkan daun tembelean. Pak, sudah banyak Pak kayu-nya? Yuk pulang ya Pak, yuk. Yuk. Pak, sekarang ini nggak saya mantuk. Pak, Pak. Iya. Hei, bari kayu tembelean. Iya Pak, dulu. Ayo Pak, dulu. Ini sini. Ayo, tunggu ini. Ayo Pak, dulu. Batang, bersihin ini. Oh ya? Ya, ini bagus. Jangan cepat rampung ini Pak, dulu. Batang tanaman tembelean atau lantana camara lentur dan mudah dibentuk. H ecesti. Wah, lewat. Apa Pak? Semut. atang loh, gusok. Besok gitu Pak. Selesai. Waduh, kasihan juga Mbak Sintak. Kesakitan digigit semut. Untung ada daun tembelean. Daun tembelean gini Pak, dihancurin tuh. Daun ini bisa dipakai untuk mengobati gatal atau rasa sakit karena digigit semut. Remasan daun berbau khas ini juga dapat menghentikan pendarahan. Ternyata manfaatnya tidak hanya itu. Aku baru tahu kalau kandungan minyak atsiri dalam daun tembelean bisa membantu mengeluarkan dahak pada penderita batuk. Daun tembelean kering juga bisa mengobati asma yang kambuh. Caranya dengan menumbu kemudian menghirup uapnya. Melihat banyaknya kasihan daun tembelean, aku tertarik memanfaatkan daun tembelean menjadi makanan. Kali ini aku dan Mbak Sinta akan mengolahnya jadi dendek. Aku sudah minta tolong Mbak Sinta untuk membuat bumbunya. Kirisan daun kecil-kecil seperti ini memudahkan daun menyatu dengan adonan. Agar adonan tak mudah pecah saat diiris, bisa ditambahkan tepung kanji secukupnya. Ada dua cara mematakan adonan. Bisa dibukus plastik, lalu direbus, atau memakai daun pisang seperti ini dan dikukus. Hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit untuk mematangkan dendek. Setelah dingin, dendeng sudah bisa diiris tipis-tipis. Dendeng dapat dimakan langsung atau bisa juga digoreng lagi supaya renyah dan rasanya lebih gurih. Sampai jumpa di video selanjutnya.